yang bisa dilengkapi oleh kawan-kawan disini sekali lagi terima kasih tapi tidak untuk klien maaf khususnya Pak Musdikirana saya anggap gagal ya maaf, saya tidak ingin menjadi provokator dan saya tidak ingin menjadi perdebatan seperti di televisi khususnya televisi TV gak benar itu ya tapi saya ingin memberi perhatian kepada Pak Musdikirana dan tim ini kejadian mungkin yang beberapa kali ketidakpuasan menghadap penerbangan kenapa kami tidak ada karena kami tidak bisa menjawab lain Pak, kami gak bisa kami hanya bisa berteriak-teriak hanya bisa mengeluh itulah kekesalan dan kekecewaan yang diungkapkan oleh keluarga korban jatuhnya JT610 kepada manajemen Lion Air mereka menyesalkan sikap Lion Air yang dinilai tak kooperatif memberikan informasi tak hanya itu dalam pertemuan yang digelar di Hotel Ibis Cawang Jakarta Timur Seninsia keluarga juga menyampaikan kepada Basarnas Kemenhub, TNI dan DVI Polri soal perhatian manajemen hingga harapan soal hasil investigasi musibah Lion Air PK LQP kepala Basarnas pun memaklumi kesedihan dan keresahan yang dialami oleh keluarga korban ia pun memohon keluarga tabah dan sabar sebab tim Basarnas tetap bekerja sekuat tenaga dengan jumlah anggota tim gabungan yang maksimal untuk mencari korban mudah-mudahan dengan waktu yang ada ini kami tetap all out walaupun sampai 10 hari tadi nanti kalaupun masih ada kemungkinan untuk bisa ditemukan saya yakin bahwa saya akan terus untuk mencari saudara-saudara saya ini sementara itu dari penyelidikan sementara tim KNKT menyebutkan jika pesawat tidak meledak di udara melainkan pecah saat menyentuh air inilah yang menyebabkan puing-puing berjumlah sangat banyak dan tersebar di berbagai titik selain mencari korban tim gabungan juga fokus mencari CVR yang diduga tertimbun lumpur saat ini ada sekitar 1.237 tim gabungan yang dikerahkan dengan 152 penyelam waktu pencarian para korban dan evakuasi puing pesawat Lion Air diperpanjang hingga 7 November mendatang Tim Liputan melaporkan untuk NET